Kekasus narkoba pemirsa sepasang suami istri digerbek polisi saat menggelar pesta sabu di dalam kamar kos di kota Makassar. Di lokasi polisi menyita barang bukti sisa sabu, alat sisap dan puluhan KTP elektronik palsu. Polisi juga menangkap bandar yang menjual sabu kepada pasangan suami istri ini. Polisi mengerbek sebuah rumah kos yang dihuni pasangan suami istri Ilham 49 tahun dan Hilda 43 tahun. Keduanya digerbek aparat polsek Rapocini Makassar atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Namun dalam penggeledahan, polisi menemukan puluhan lembar KTP elektronik diduga palsu yang dibuat oleh pasangan suami istri ini. Selain KTP palsu, polisi juga menemukan sisa narkotika sabu dalam plastik. Penggerbekan berdasarkan informasi warga yang menduga bahwa rumah kos di jalan sungai Sadang Baru Makassar tersebut kerap menjadi lokasi pesta narkoba. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi mendatangi rumah terduga bandar sabu berinisial AMR. Namun polisi tak berhasil memperoleh barang bukti sabu. Dan laki AMR mengakui bahwa barang tersebut memang betul dari laki AMR. Untuk sementara barang bukti yang kami amankan di TKP yaitu ada beberapa saset yang habis digunakan untuk sabu-sabu. Pasangan suami istri terduga pengguna sabu dan bandar sabu berinisial AMR untuk sementara ditahan di Polsek Rapocini Makassar. Asal usul KTP elektronik palsu juga dalam penyelidikan polisi. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, N News, melaporkan.